Program Pangan Dunia mengatakan para pengungsi Gaza mengalami kekurangan makanan dan minuman. Bahkan beberapa rak di toko makanan tampak kosong. Kelangkaan pangan kini menjadi masalah bagi para pengungsi di Gaza. Dari awal terang terjadi hanya 10% pasokan makanan yang masuk ke Gaza. Menurut WFP, hanya 25% toko yang tetap buka dan sisanya telah kehabisan bahan makanan. Para pengungsi harus mencari cara darurat untuk memasak dan menyediakan makanan dengan bahan-bahan yang terbatas. Program Pangan Dunia memperingatkan kemungkinan terjadinya kelaparan di Gaza karena pasokan makanan telah berkurang. Layanan internet dan telpon terputus di seluruh jalur Gaza pada hari kabis waktu setempat. Hal ini terjadi karena menipisnya bahan bakar.